Pada masa libur lebaran, Monas masih dipadati pengunjung. Dan mulai hari ini, wisatawan yang berkunjung ke puncak Monas harus memakai gelang warna-warni. Monumen Nasional Jakarta Pusat menjadi salah satu tujuan liburan favorit. Bila pada hari biasa, hanya 2.000 orang yang berkunjung, jumlahnya meningkat 4 kali lipat di libur lebaran. Mulai 1 Agustus ini, Monas punya peraturan baru. Pengunjung yang naik ke puncak harus menggunakan gelang khusus berwarna-warni. Setiap pengunjung yang membeli tiket akan mendapat satu gelang berwarna tertentu. Setelah mengantri sekian lama, akhirnya saya mendapatkan gelang berwarna biru ini. Di gelang ini tertera bahwa waktunya saya untuk naik ke puncak Monas adalah pukul 2 hingga 3 siang. Sehingga selagi menunggu pukul tersebut, saya bisa berkeliling Monas. Pembagian jam berkunjung dengan sistem gelang membuat pengunjung lebih teratur antre naik ke puncak Monas. Lebih saya naik jam 3, komentarnya dengan gelang ini saya rasa bagus supaya nggak ada pengantrian itu supaya teratur. Jadi buat ke depannya biar lebih bagus lagi. Sekitar jam 3, jam 3 sore. Komentarnya ya agak lebih teratur karena ada jamnya. Ada 8 jenis gelang berwarna yang masing-masing menandakan waktu berkunjung berdurasi 1 jam. Tiap warna hanya dicetak 200 unit, jadi tiap waktu berkunjung dibatasi 200 orang. Penerapan mekanisme baru ini bertujuan agar pelayanan pada pengunjung bisa lebih baik lagi. Alhamdulillah sih kayaknya sampai sekarang nggak ada kendala ya. Kita informasikan aja kepada masyarakat. Terus-terusan bahwa sekarang yang berlaku jam warna ini sesuai dengan jamnya. Yang belum warna itu nggak usah antri. Monas dibuka mulai pukul 8 pagi hingga 4 sore setiap harinya. Penerapan sistem gelang tak mempengaruhi harga tiket. Tetap sesuai dengan usia mulai dari Rp4.000 hingga Rp15.000 untuk sampai puncak Monas.